Lalu, 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 iya! Balai karantina hewan, ikan, dan tumbuhan Lampung berhasil menggagalkan pengiriman sejumlah 390 kg daging babi hutan tanpa dokumen di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Kepala Satuan Pelayanan Pelabuhan Bakauheni Karantina Lampung, akhir Santoso mengatakan, ratusan daging celeng ilegal tersebut terdeteksi petugas dikemas dalam enam karung. Pada Jumat 26 April 2024 sore, hal tersebut terungkap saat mendapatkan laporan dari masyarakat akan ada pengiriman daging celeng tidak dilengkapi. Dokumen melalui Pelabuhan Bakauheni Ujar Santoso saat dikonfirmasi, Sabtu 27 April 2024, petugas patroli kemudian memperketat pengecekan setiap mobil yang akan menyeberang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni. Alhasil, petugas menemukan truk kedapatan membawa daging celeng ilegal, modus penyelundupan daging celeng, dengan menyembunyikan daging pada truk besar bermuatan besi untuk mengelabui petugas. Santoso melanjutkan, ratusan kilogram daging celeng dimuat di dalam bagasi truk terbungkus rapi menggunakan karung dan dilapisi kardus. Rencananya, diantar dari Bengkulu menuju Bekasi Utara, Jawa Barat. Kepala Karantina Lampung, Doni Muksidayan mengungkapkan, pengiriman daging celeng tidak memenuhi prosedur pengeluaran yang berlaku, yaitu tidak dilengkapi sertifikat veteriner yang diterbitkan oleh pejabat otoritas veteriner di daerah asal. Lalu, daging celeng itu tidak disertai hasil uji laboratorium yang menyatakan bebas penyakit mulut dan kuku dan demam babi Afrika atau African Suine Fever. Serta, tidak diangkut menggunakan alat angkut yang sesuai yakni dilengkapi alat pendingin untuk mencegah kebusukan daging jelasnya. Ditambah lagi, pengangkutan daging celeng tersebut tanpa dilengkapi dokumen persyaratan, tidak memenuhi standar pengangkutan, dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran. Sementara, Kepala Badan Karantina Indonesia, Sahat M. Panggabean menyampaikan apresiasi atas kesigapan petugas karantina Lampung dalam hal penggagalan pengiriman daging celeng. Sahat juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi lalu lintas komoditas pertanian dan perikanan. Dari Lampung Selatan, Tim Kupas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!